Israel pada Sabtu 17 Februari 2024 malam kembali menggempur daerah Rafah di jalur Gaza. Kempuran Israel itu menewaskan sedikitnya 6 orang, termasuk 3 anak-anak dan 1 perempuan. Menurut pejabat rumah sakit di lokasi kejadian, jenazah ke-6 korban lalu dibawa ke rumah sakit Abu Yosef Al-Najar. Jumlah korban di Rafah ini termasuk dengan 127 jenazah yang dibawa ke rumah sakit dalam 24 jam terakhir. Seperti diketahui, lebih dari separuh penduduk Gaza yang berjumlah 2,3 juta warga telah hidup di Rafah untuk mencari perlindungan sejak Israel melancarkan serangan ke Gaza pada 7 Oktober 2023. Kini kehidupan warga Palestina yang kehilangan tempat tinggal di kota Rafah menjadi semakin sulit. Para pengungsi dari seluruh wilayah yang dilanda perang terus berdatangan ke Rafah yang penuh sesak itu meskipun ada ancaman berulang dari Israel untuk melancarkan operasi militer skala besar di Rafah. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah berjanji untuk melanjutkan serangan sampai kemenangan total atas Hamas dan memperluas invasi hingga Rafah. Sejak Senin 12 Februari 2024, Israel telah melancarkan serangan udara terhadap Rafah. Israel juga mengindikasikan bahwa mereka akan melancarkan operasi darah di kota tersebut. Sementara itu, serangan lain terjadi di daerah Kan Yunis, kota terbesar kedua di Gaza. Kota tersebut juga menjadi fokus serangan Israel selama 2 bulan terakhir. Serangan-serangan Israel ke jalur Gaza itu sebagai bentuk balasan terhadap serangan Hamas ke bagian selatan Israel yang menewaskan sekitar 1.200 warga. Saat itu, Hamas juga menyandera sekitar 250 warga yang sebagian besar telah dibebaskan dalam gencatan senjata bulan November lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!